Penumpang arus balik luparan di Kabupaten Tanjau Barat pada H4 luparan ini aman dan terkendali, tanpa kendala apapun. Sebab arus balik luparan telah terlihat sejak H2 luparan. Meski demikian, pos pelayanan pelabuhan LLSDP total standby melakukan pengamanan selama arus balik luparan. Sebab arus balik luparan akan diprediksi hingga H7 luparan. Arus balik luparan di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal telah terlihat lonjakan penumpang yang ingin kembali menuju kampung halaman mereka untuk kembali beraktifitas seperti biasa. Sejak H2 luparan hingga H4 luparan saat ini terpantau lonjakan arus balik. Kepala Pos Pelayanan Leparan Idul Fitri 1445 Hijriah, Ibda Kusuma Wijaya membenarkan, puncak arus balik di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal mulai terpantau ramai dan lancar. Dan telah terjadi sejak H2 luparan lalu. Dan pada H4 luparan ini, suasana dan kondusi pelabuhan tetap terpantau aman dan kondusif. Setiap kapal speedboot yang ingin berangkat tetap diimbau untuk safety. Salah satunya dipastikan pelampung selalu tersedia di kapal speedboot. Dan untuk Nahkoda Kapal, diimbau untuk tetap berhati-hati, serta tidak membawa penumpang over kapasitas. Pengamanan di posian 1, pelabuhan adalah sedap di Kuala Tunggal. Sampai hari ini, tembaran keempat, situasi kondusif aman terkendali. Arus balik pada pagi hari ini cukup ramai. Tapi kalau sore, kegiatan wisata di WFC, kalau sekarang namanya titian Rajo Mustika Ratu di Kelabuhan Kuala Tunggal cukup ramai. Wisata WFC, kegiatan di pinggir laut. Untuk situasi saat ini, aman terkendali tidak ada kejadian alf-alf yang menonjol. Untuk tahu baru penamai lebaran ini, aman dan kondusif. Kami tidak terintinya terus menyampaikan kepada speedboot, supaya membawa penumpang tidak melebihi, sehingga dalam perjalanan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sesuai dengan peruntukan speedboot yang muat 9 orang, 15 orang, dan 20 orang. Sehingga kejadian tidak ada yang... Untuk diketahui, aktivitas penumpang dari data UPTD pelabuhan LLASDP sejak beberapa hari terakhir lalu. Pada H2 lebaran, terdapat 391 penumpang datang dan merangkat 439 penumpang. Sementara pada hari Jumat, H3 lebaran, penumpang datang sebanyak 520 dan penumpang berangkat 674. Sedangkan H4 lebaran ini, jumlah penumpang yang datang maupun berangkat pada arus balik ini belum dapat diketahui karena masih berproses. Terima kasih telah menonton!